Kalau saya kasi-kasi 4-1, enggak saya? Doa mempelayangkan sama-sama kita banggakan. Anda tidak teriakan. Sejak Anda mengucapkan, saya terima nikahnya. Sejak Anda mengatakan, saya terima nikahnya. Omongan itu sederhana. Ucapan itu sederhana. Sederhana. Lebih tanggung jawabnya yang berat. Tanggung jawabnya yang berat. Penghulu aja tuh. Tanggung jawabnya cuma satu. Dari dulu udah-udah haki-haki. Karena berat tanggung jawabnya. Saya terima nikahnya. Omongan itu biasa. Tapi tanggung jawabnya berat. Yang paling berat. Yang paling berat. Itu. Di bawah istri. Ke surga. Yang paling berat. Kalau masih makan, makan pengemulu. Kalau becak, kalau ojek. Motornya udah ngumpul. Masih bisa makan istri. Kalau masih makan, masalah mau aja. Mencekir gitu ya. Kalau bahasa ayah, pasti dapat makan. Kalau makan sih. Tapi yang paling berat. Adalah bawa istri ke surga. Itu yang paling berat. Maka RT RW. Pak Haji di sini. Jangan ada yang beli kami berat. Bawa satu aja. Kalau kaya ayah mau gak apa-apa. Boleh. Kaya ayah. Kalau kaya ayah kan paham. Kaya ayah. Boleh bu. Kalau kaya ayah. Iya. Bawa beli hari ini ustadz juga. Boleh. Boleh. Tapi kan lu kena dipanggil kaya. Nanti kalau udah dipanggil kaya boleh. Tapi makanya kaya itu ya. Ya aku. Udah. Tiap hari nih kaya. Kaya tiga empat. Tapi karena beli jadi dipanggil kaya. Ya. Belum boleh. Memang saya doang sih. Dikali gitu. Yang boleh. Antanya belah. Artinya untuk memudahkan itu ada caranya. Ya. Caranya yang pertama. Kasih makan. Kasih minum. Yang halal. Walaupun boleh ngonjek gitu ya. Boleh nyeker. Walaupun kasih makan istri. Anak istri yang halal. Apabila begitu. Artinya akan mudah. Nanti mereka keturunan. Apa ini. Gampang diarahkan. Tapi kalau dikasih makan sebarangan. Boleh nyatuk. Boleh korupsi. Boleh apa. Medet. Itu ansung. Gak dikiris. Bagaimana. Medet. Makanan itu garang dari mana aja. Gitu ya. Dimpa. Hayam tetangga. Hayam dikirap rambutan. Dimpa. Ya. 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 Kemudian. Si pakaian. Yang syarai. Ketipakaiannya. Bagaimana. Menurut ajaran agama. Karena yang paling. Mesti kita kedepankan di dalam hidup ini. Bukan. Apa kata orang tua. Apa kata lingkungan. Apa kata negara. Apa kata. Gustur. Apa kata agama. Kita mesti belajar. Untuk nikutin apa kata agama. Kemudian. Memperhatikan ibadatnya. Kamu juga wajib sebayang. Bisa juga gimana. Ya gitu juga. Sebayang. Mas. Kang. Bang. Itu dari awal sekarang. Udah dimulain. Gitu ya. Jangan kamu apa namanya. Masa bodoh aja. Nanti keseluruhnya masa bodoh. Jadi dari sekarang. Udah. Mesti ngingetin. Semayang sebayang. Semayang sebayang. Bisa kaya PRK. Kan gitu. Jarang kamu soalnya. Dulu. Artinya dari. Dimulain. Dimulain. Dipaksain. Untuk A6. Yang bagi ayu kurih hal hal. Lebus. Mesti dipaksain. Kalau hal yang berat. Kalau gak dipaksain. Kita gak. Gak akan terbiasa. Jadi. Kita saling kontrol ibadatnya. Bayang. Cuma lima waktu. Bisa. Gak akan tersita waktu kita. Untuk cari rezeki. Gak akan tersita waktu kita. Untuk hiburan. Tidak akan tersita. Tersita waktu kita. Untuk hal-hal yang lain. Terbatas. Ini. Mesti dibiasai. Kalau gak. Dari sekarang. Ini nasihat agama. Ini nasihat orang tua. Yang terakhir. Di zaman sekarang. Mestilah memperhatikan gaul. Karena zaman gaul sekarang kan. Itu dibiarkan gaul. Tidak ada gaul. Perselingkuhan dimana-mana. Bo. Dengerin bo. Kalau udah diperhatikan gak. Apa namanya. Bahaya. Ini diperhatikan gaulnya. Kenapa? Ya dunia perselingkuhan sekarang ini. Sangat amat. Menghawatirkan. Ya. Kalau macam kayak Ustaz Wiri Arjo. Enggak. Tapi kalau macam kayak UBD lah. Sedara-sedara bisa lihat di Facebook saya. Itu kan. Tapi di SNS itu. Kan. Belum lagi di Twitter. Banyak sekali. Ngajak selinggu. Artinya apa? Dunia itu memang udah. Bukan-bukan yang bukan dunia mimpi. Artinya dunia nyata sekarang. Maka orang-orang yang berpegang kepada tali Allah. Yang akan menjaga. Kalau saya buka mulut. Ini apa namanya. Di entertainment itu banyak banget artis yang. Waduh. Berat. Berat. Makanya kita perhatikan. Untungnya saya. Coba kalau. Bukan Ustaz Ahmad Budoli. Wah bisa. Terlapas ikutannya. Apalagi PRT kita. Waduh. Emang di blogin bisa remnya. Kan. Intinya gitu ya. Mulai sekarang. Nah ya. Bukan dan. Remnya itu. Di. Sudah di. Perbaiki rem. Biar pakem. Dalam segala hal. Kan. Walaupun masih muda. Kamu akan. Udah sudah menjadi. Bapak namanya suami. Dia sudah menjadi istri. Dia akan bakal. Bapak tidak akan terluna. Jadi. Dia jaga. Dan hanya kamu. Yang bisa menyelamatkan kamu. Kalau segitibanya. Dibang doain. Kamu harus. Work keringat. Perus keringat. Banting tulang. Cari makan. Dia tahu. Bagaimana cari. Allah tahu. Sudah janjikan ada. Rezekinya. Cari. Jangan cengeng. Rebus jenis. Jangan cengeng. Jangan. Jangan ceng. Siada ini. Jalannya. Dunia. Hidupan ini. Atau. Tuhan jadikan. Ada bisnis. Ada kerja. Ada dagang. Datang waktu. Cincin aja. Orang hidup sekarang. Punya cincin lima aja. Cincin-cincin kayak gini. Malik ya. Gitu kan. Bisa. Gak mungkin makannya. Slater saling. Gak mungkin paling. Seke dua gelasan. Sedang. Yang penting. Mau. Ada kemauan. Turun kekali. Nyilam. Cari-cari batu. Wah bagus. Gosok. Dapat rezeki. Ada. Yang repotkan manusia. Udah gak punya kemauan. Kemales. Maka penyakit malas itu. Allah. Nabi kita. Berdoa. Nama ini. Auzubika. Minelkasnya. Ya Allah. Hindarilah. Aku daripada penyakit malas. Udah repot. Menyakit malas ini. Apalagi sih udah. Apa namanya. Udah punya anak. Udah punya anak. Udah punya anak juga. Udah. Jakit malas. Ada pada kita. Udah. 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 Kita. Sekolah. Udah kita malas. Udah punya anak. Satu. Dua. Malas. Iya. Gak bisa diharapin. Proses. Terima kasih. Wah. Ingin menjadi ahli ibadat. Pagi-pagi. Ada punya bini. Anak doa. Masjid. Doa. Ya Allah. Berikan rezeki yang banyak. Udah tempatnya di masjid. Ada di masjid. Ke pasar sana. Ada yang bisa dipanggul. Ada yang bisa dikerjain. Ke masjid. Mbak yang sungguh. Udah aja. Allah. Marzul. Nabi. Ya. Sibul. Muri. Hasil. Ya Allah. Permudahkanlah. Gala urusan lu. Sukses. Gala urusan. Udah berangkat. Keluar keringat. Bukannya. Masjid. Lalu. Zaman saya di rumah. Ada yang mudah. Ada mudah. Kayak lu. Kalau baca doa. Udah sejauh. Dilihatin lagi. Masih baca doa aja. Dideketin. Lalu. Minta rezeki. Di jawelnya. Masih di nomad. Tahu. Ke pasar. Kamu jalan rezeki. Apa yang bisa dipanggul. Bawa itu tambang. Apa namanya. Panggul. Jadi jangan salah. Apa namanya. Bawa orang yang dekat kemana Allah. Lalu memang. Minta aja. Udah. Kuat keringat. Bahkan Nabi kita. Perang. Ke pedang. Untuk mendapatkan rezeki. Gitu ya. Itu benar-benar. Nasihat. Nasihat inti saja. Daripada ada hasilnya. Oke. Lagi. Apa namanya. Tugas yang paling berat adalah. Membawa istri ke surga. Dan caranya. Makan halal. Halal. Makan yang benar. Ibadatnya diperhatikan. Kalau dia. Apa namanya. Gaulnya diperhatikan. Doa orang-orang. Diterjemahkan. Artinya. Biar aja nyari. Artinya. Jangan balas. Itu penci. Udah. Target kan. Oke. Saya 25 tahun ini. Harus sukses. Dalam ukuran. Biasa. Artinya. Tidak punya rumah. Tidak punya apa namanya. Tidak punya perhasilan. Begitu. Biar punya target. Tidak ada sekijun. Bukan jalan. Begitu. Almiyyahul jariah. Bilanghar. Lata pun nominasi. Bilfahidin air. Yang ada di sini itu. Mengalir. Tidak akan sampai kembali. Jalan lebih dari proses. Proses manusia. Target. Nanti kalau sudah 60. Sudah kembali lagi. Di jalan. Sudah benar lagi. Ini kabar. Dari masih muda. Ampe 70. Masih terus keringat. Banting tulang. Itu manusia tidak punya problem. 40, 50. Izzabalak. Rajul. Arbaida. Sana walamiyakin. Padahal salam. 40, 50, 60. Masih. Tidak bisa. Tidak ada istri bahwa. Biarin aja di Merah. Tidak juga. Mampus diri. Kasar aja. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Tidak ada program. Tidak ada sekijun. Kamu sekarang. 25 tahun. Kalau Allah telah panjang menunggu. Saya harus jadi orang sukses. Bisa diketiakan. Wah saya baru pendidikan. Tidak. Asal bisa baca. Tidak bisa baca pun. Yang penting rajin. Manusia itu rajin. Dia mau ijazahnya setumpuk kalau males. Betul. Itu rasanya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.